Terima kasih telah menonton! Ini namanya main congklak. Kau mau ikut main? Tidak, Kak. Dodo mau ketemu Syamil. Syamilnya ada tidak ya karena dia? Aduh, Syamil! Kau ini bikin kaget saja? Aku hanya mencolik kususnya. Kau ini? Kau sengaja ya? Aduh, Dodo mau ketemu Syamil untuk dimarahi ya? Eh, bukan. Dodo kesini mau mengajak Syamil bermain, Kak. Sekalian mau minta air minum karena Dodo mau sekali. Boleh kan? Minum? Iya, minum. Kau mau minum ya, Dodo? Tapi ini kan baru jam 10. Masa mau minum? Memangnya kenapa? Ada apa? Memangnya Dodo tidak boleh minum disini. Ah, ya sudah. Kalau begitu Dodo pulang saja. Dodo! Tunggu, Dodo! Dodo, mau apa lagi? Dodo kan tidak boleh minum disini. Aduh, Dodo, jangan salah sangka dulu. Sebenarnya kami tidak bermaksud begitu. Aduh, bagaimana ya menyampaikannya? Mau bilang apa? Ayo cepat! Ayo bilang! Eh, begini lho, Dodo. Kami semua sedang puasa. Ini kan masih pagi. Kamu kok mau minum? Eh, puasa? Iya, puasa Ramadan. Jangan-jangan disini minum di rumah mengakunya puasa ya. Atau di rumah Dodo puasa disini minta minum agar tidak ketahuan ibunya. Enak saja. Main tuduh sembarangan. Kata ibu Dodo, puasanya mulai besok. Besok? Tapi puasanya hari ini, Do. Kamu jangan buat alasan ya. Itu tidak baik, Do. Eh, Dodo tidak bohong. Kalian jangan menggoda Dodo. Dodo sedang kesal nih. Sudah, tahan dulu bertengkarnya. Itu Kak Fatima dan Kak Nadia yang membuat gara-gara. Ibu sudah tahu apa yang kalian pertengkarkan? Sebaiknya ibu jelaskan. Kalau tidak, kalian bisa salah paham. Begini ceritanya. Pada zaman Nabi, untuk menentukan awal bulan memakai rukyat hilal. Artinya, melihat bulan di ufuk barat saat matahari tenggelam. Bila bulan telah terlihat, maka saat itu sudah merupakan awal bulan atau tanggal satu. Pada zaman sekarang, cara melihat bulan masih dilakukan untuk menentukan awal bulan. Nah, itu dia. Mungkin tanda-tandanya seperti itu. Bahkan menggunakan alat yang canggih, yaitu teropong untuk memperjelas melihat bulan. Selain itu, ada cara lain, yaitu hisap. Artinya, menghitung. Yang artinya secara luas adalah menetapkan awal bulan berdasarkan ilmu falak. Sehingga bisa ditentukan dengan pasti letak dan tinggi bulan. Jadi, tidak perlu lagi melihat bulan sabit, karena telah dapat dibuat penanggalannya secara pasti. Perbedaan cara menentukan awal bulan inilah yang membuat awal puasa berbeda pula. Tetapi, kalian harus saling menghormati. Jangan hal ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan pertengkaran. Ibu, tolong jelaskan penentuan dengan cara hisap. Nadia masih belum mengerti, Ibu. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Begini saja, ada cara lain. Umat Islam jaman sekarang memakai jam untuk menentukan waktu sholat. Dan para ahli telah membuat jadwal sholat untuk suatu wilayah tertentu. Jadi, kita tidak harus melihat posisi bayangan dan matahari lagi kalau mau sholat. Kira-kira begitulah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau begitu, maukan maafkan aku, dong. Iya, sama-sama. Kita saling memaafkan, ya. Maafkan juga Kak Fatima, ya, dong. Kak Nadia juga minta maaf. Karena Kak Nadia sudah berperasangka buruk pada Dodo. Dodo masih marah, ya, dong. Aranada sudah tidak marah. Assalamualaikum. Dodo pulang dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.